Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Truk yang menabrak tiang listrik aliran atas di wilayah Bintaro berhasil dipindahkan. Proses pemindahan memakan waktu lebih dari 4 jam. Proses pemindahan truk yang menabrak tiang listrik aliran atas dilakukan menggunakan alat berat. Alat berat digunakan untuk mengangkat truk box tersebut. Setelah 4 jam, truk akhirnya berhasil dipindahkan. Insiden truk tabrak tiang ini mengakibatkan jadwal KRL Rute Tanah Abang Rangkas Bitung terganggu dan juga kemacetan. Selasa pagi, tepatnya pada pukul 8 pagi, sebuah truk box menabrak tiang listrik aliran atas yang digunakan kereta relistrik di perlintasan Kondok Ranji Kebayoran. Tiang listrik yang ditabrak, roboh dan menghalangi jalur perlintasan kereta api. Kapolsek Pesanggerahan, Kompol Tejo Asmoro mengatakan kecelakaan tersebut disebabkan lantaran pengemudi tidak menguasai kondisi jalan yang sempit sehingga memaksa berputar arah. Namun, truk mengalami masalah pada bagian pengereman hingga terperosok ke dalam parit dan menabrak tiang listrik KRL. Truk diketahui berangkat dari wilayah Pulugadung, Jakarta Timur untuk menuju kawasan Bintaro.